Kamu dengerin aku ngomong gak sih, sayang? Iya, mas. Maaf. Yaudah, kamu tunggu di rumah ya. Sebentar lagi aku datang di sana. Oke? Aku harus terus meyakinkan Laras. Jangan sampai pernikahanku dengan Laras minggu depan batal. Seharusnya, Prince bisa dipastikan kemarin mati. Ini baru mau pulang. Kenapa sih? Udah kangen ya? Hah? Seandainya Prince hadir, aku harus pastikan Laras sudah menjadi milik aku. Mama sih kepikirankah Laras ya? Gimana mama gak kepikiran? Kamu tahu kan Laras besok mau menikah? Dan menikahnya sama siapa? Sama sahabatnya Prince. Mama sih gak habis pikir. Kok bisa tega-teganya mereka lakuin itu? Mereka gak peka apa sama Prince yang masih di rumah sakit, masih sakit. Eh justru sahur sih mama bersyukur, mah. Kak Prince gak jadi sama Kak Laras. Kak Laras aja gak bisa menjaga kesetiaannya dia. Kalau kamu sudah benar-benar yakin mau membatalkan pernikahan kita, silahkan aja batali. Aku gak mau kamu merasa terpaksa harus menikah sama aku. Bila perlu ya, sekalian aja aku umumin sama orang-orang kalau kita batal nikah. Mas, udah-udah-udah. Udah tolong kamu jangan lakuin itu. Aku minta maaf. Aku cuma merasa bersalah aja sama Mas Prince. Ya tapi, kamu akan lebih menyesal lagi kalau kamu gak peduli sama masa depan kamu. Kamu kan sahabatnya Mas Prince. Apa kamu gak merasa bersalah sedikit pun? Perasaan itu pasti ada. Cuman masa sih? Kita harus ngorbanin masa depan kita. Cuman buat temen yang kita juga gak tahu nasibnya kayak gimana. Udahlah. Kalau dia sadar juga dia pasti ngerti. Itu juga kalau dia sadar. Mas, Lars, aku gak maksud buat doain dia gak sadar. Tapi kita tuh harus realistis dong. Kita harus siap dengan segala macam kemungkinan. Aku siapin om minum dulu. Halo, Tante. Fatir. Laras sih lagi sama kamu? Ya, saya lagi di rumah Laras. Kami sedang membahas soal pernikahan kami. Kalau boleh tahu, Tante mau apa ya? Jangan bilang Tante mau melarang Laras untuk nikah sama saya. Fatir. Tante. Saya minta Tante itu mengerti. Kami itu cuman pengen bahagia, Tante. Jadi saya mohon sama Tante, jangan pernah bahas-bahas Prince lagi sama Laras. Oke? Kak Fatir, tolong jaga omongan kakak ya. Mama ku nelfon, bukan mau ngecegah pernikahan kakak kok. Mama cuma mau nelfon karena mau ngabarin kalau kak Prince sudah sadar dari komanya. Tolong kasih tahu itu kakak Laras. Tante Prince masih selamat. Laras gak boleh tahu. Kalau Prince sudah sadar dari komanya Seminggu ini aku akan jadi suaminya Dan aku harus jauhkan dia dari kabar tentang Prince